Innas sholat, sungguh, sholat yang dikerjakan dengan benar itu Teman-teman tolong perhatikan cara menerjemahkannya ya Ini seperti sederhana, tapi begitu penting Beda antara kalimat yang tidak menggunakan aliflam Dengan kalimat yang menggunakan aliflam dalam bahasa Arab Kalau anda temukan kalimat dalam bahasa Arab Tanpa menggunakan aliflam, misal begini Sholat, ini mustahil, ada orang sholat tapi masih bisa berdusta Ada orang sholat bisa menipu, kecuali ada yang salah dalam sholatnya Apalagi sholat misalnya tembak orang, bunuh orang, bom orang Meneriakan kalimat-kalimat takbir Allahu Akbar Tanpa pada kaidah yang dibenarkan, misal Pasti salah itu, pasti keliru Jadi ada kaidah yang harus diikuti disitu Jadi kalau ada orang-orang yang sholat, ini dikerjakan, ini dilakukan Pasti ada yang salah Makanya anak-anak kita itu, saat tunggu teman-teman Kenapa anda bawa ke masjid dan sebagainya Seperti zaman-zaman Nabi Sholat Sholam Salah satunya ini, supaya mereka bisa belajar sholat dari sini Ini sambil koreksi Jangan tunjuk orang lain, tunjuk diri kita saja Apakah sholat saya sekarang membuat saya lebih baik atau tidak Nah ini beberapa hal yang harus diluruskan Dua, saya cepat Sholat yang dikerjakan dengan benar Sesuai petunjuk Al-Quran dan tuntunan dari Nabi Akan berdampak pada ketenangan jiwa pelakunya Cenderung lebih tenang keadaan dirinya Ditemukan di Quran, surah ke-20 ayat ke-14 Ditafsir di Quran, surah ke-13 ayat ke-28 Apa manfaat dari zikir itu? Ternyata kalau zikir kita benar ditunaikan Itu manfaatnya ada ketenangan kepada hati Pada jiwa Quran, surah ke-13 ayat ke-28 Alam bidhikrillahi tafma'innul kuluh Yakinkan pada dirimu Kalau zikir anda benar kepada Allah Dampaknya ke hati pasti lebih tenang Baca Al-Quran, itu bagian dari zikir Bagian dari zikir Karena Qurannya pun disebut dengan zikir Quran, surah ke-15 ayat ke-9 Pusisi paling kanan di pertengahan Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir Jadi kalau anda sedang baca Quran Itu anda sedang zikir Misal, berzikir pasca solat Kalimat tayiban Itu disebut zikir Dalamnya Quran, surah ke-4 ayat ke-103 Berdoa Itu bagian dari zikir Quran, surah ke-2 ayat ke-152 Ditafsir lagi di Quran, surah ke-7 ayat ke-205 Silahkan cek Bukankah saat anda berdoa anda lebih tenang? Nggak sedang gelisah Tiba-tiba anda angkat tangan anda berdoa Sampai anda menangis Bukankah cenderung anda lebih tenang? Sekarang Quran 3 Bukankah semua tadi Baca Al-Quran Menghafal Quran Berdoa Istighfar Zikir Bukankah semua terkumpul dalam sholat? Bukankah anda saat sholat baca Al-Quran? Bukankah hafalan anda dibacakan dalam sholat? Bukankah anda berdoa Saat ruku, saat sujud Duduk diantara dua sujud? Bukankah anda istighfar? Nah, kalau semua jenis zikir Dikumpulkan dalam sholat Dan anda masih belum tenang juga Anda butuh amaran apa lagi? Karena sholat mengumpulkan semua jenis zikir Jadi logikanya kalau orang sholat Karena mengumpulkan semua jenis zikir Harusnya berdampak lebih tenang pada dirinya Baik, orang yang sholatnya benar Dijamin langsung oleh Al-Quran Hidupnya cenderung lebih mudah Allah akan berikan solusi Pada setiap persoalan yang ia alami Sehingga hidupnya cenderung lebih mudah Bahkan terkait dengan rizki Allah berikan dari sisi bahkan yang tidak ia duga Jadi anda punya masalah apapun dalam kehidupan Sepanjang bisa meningkatkan taqwa kepada Allah Maka Allah akan jadikan masalah anda lebih mudah Lihat tumus ya teman-teman ya Ini kadang dianggap seperti ringan Padahal ini inti Sederhana kata Quran Kalau anda sedang punya masalah Ingin diatasi dengan mudah Maka sesungguhnya solusinya itu tidak mahal Tenaganya tidak banyak Anda coba tingkatkan taqwa Ini Allah urai Tidak ada manusia yang tidak punya masalah dalam kehidupan Pasti itu Lihat persamaan Quran ini Quran surah kedua Ayat 155 Posisi paling keji sebelah antara Dan setiap orang yang hidup Pasti akan diuji dengan masalah Hidup sama dengan persoalan Allah berikan masalah Bukan ingin menjadikan kehidupan bermasalah Tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan orang yang dimaksudkan Sebab kalau tidak ada masalah Tidak bisa kita belajar dengan itu Untuk meningkatkan diri kita Kalau anak SD tidak ada ujian Bagaimana bisa masuk SMP Kalau anak SMP tidak diuji dengan persoalan-persoalan Bagaimana bisa lulus SMA Dan seterusnya Empat Orang yang solatnya benar Seperti arahan Quran Tuntunan Dabi Dijamin langsung oleh Allah di Quran Surah ketiga ayat Amran Ayat 38-39 Lihat kalimatnya Bahasa mudahnya Dijamin doanya cepat terkabul Bahkan pada hal Yang menurut sebentar orang Dipandang mustahil itu terwujud Kalau dia benar Kemudian membutuhkannya Allah akan segera kabulkan Teruskan Empat Ini agak sedikit menarik Ini rumus pertama Kalau anda menghadapi masalah dalam hidup Orang mengatakan semua ini Tidak ada solusi Tidak mungkin Maka ini tanda dari Quran pertama kali Langsung tinggalkan opini orang Langsung mohon kepada Allah Ini tanda cinta Allah langsung Ini memberikan pada kita Tanpa campur tangan makhluk menangkut Ingat ini ya Di kadang-kadang Allah kirimkan pada kita ujian Supaya kita menyebut namanya Maka Nabi Zakaria mengajarkan Langsung masuk ke mihrab Beliau berdoa kepada Allah Ya Allah yang maha pemberi tanpa punya batas Sifat yang memberi tanpa punya batas Disebut dengan wahha Kalimatnya habli Ya Allah mereka katakan Saya gak bisa punya anak ya Allah Maka saya mohon kepadamu saja Yang gak mungkin punya batas Kalau engkau saja yang maha mendengar Tidak mengabulkan saya Lantas kepada siapa lagi Saya mesti minta Kapan yang dipanjatkan Saat sholat Nanti saya kasih rahasanya Lihat dahsyatnya sholat yang benar Jadi doanya baru selesai Sholatnya belum selesai Jadi baru selesai doa Sholat masih sholat Pasti berdiri Tiba-tiba Turunlah kemudian malaikat Seketiga Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda Beliau masih berdiri di dalam mihrabnya Turun jawaban Allah kasih kabar gembira Kamu akan punya anak Langsung namanya dikasih oleh Allah Yahya Hidup Yang mustahil Menurut manusia Lahir Dari rahim seorang perempuan Yang diponis Monopos Dan mandul Bayi yang hidup Kata Allah Kamu minta sama saya Saya gak punya yang mustahil Saya kasih hidup dia Yang kelima Orang yang sholatnya benar Suwai tuntunan Al-Quran Contoh dari Nabi Dijamin oleh Allah Akan berdampak pada kesuksesan Dan kebahagiaan hidupnya Sukses plus bahagiaan Saking pentingnya yang lima ini Diulang-ulang lima kali dalam sehari Diperdengarkan di telinga kita Telinga bahasa Arabnya itu Udhun Jama'nya adhan Dalam adhan diperdengarkan Lihat ketika dipanggil sholat Hayya ala sholat Apa sholat itu? Hayya ala sholat Yuk sholat Kenapa saya sholat ya Allah Hayya ala al-fala Saya kasih ada kesuksesan dan kebahagiaan Anda belum sukses Datang sini Saya yang punya kata Allah Sujud saya kasih Anda sujud Saya berikan kebahagiaan Apa sih yang tidak mudah? Apa yang sulit bagi Allah? Gak ada Jadi ketika Anda diminta sholat Sebetulnya Allah ingin memberikan Yang terbaik untuk kita Saya katakan Allah gak butuh Dengan sholat kita Semuka langit dan bumi Gak sujud kepada Allah Tidak akan menurunkan Status Allah sebagai Tuhan Kita yang butuh Nah kalau Anda sudah genggam ini Kesuksesan dan kebahagiaan Anda mau lepaskan gak? Tidak Kalau Anda menggenggam sesuatu Tidak mau Anda lepas Maka dalam bahasa haram Rumusnya tambah hamzah di depannya Harakatnya fatah Kalau ini sudah berharam Maka ini apa amalannya? Lihat ayat selanjutnya Ayat keduanya Al-ladhinahum fi solatihim khashi'un Saratnya ternyata bukan hebatnya Anda dalam pengetahuan dan yang lainnya Syarat utamanya ketika Anda khusyuh dalam sholat Saya pernah sebutkan pada Anda kemarin Silahkan cek Semua sahabat Nabi Apapun profesinya Itu hamzah Semuanya Sukses bahagia Apapun pilihan hidupnya Anda jangan kira semua sahabat Nabi Gustad Semua Tidak Hanya Ali bin Abi Talim Sedelintir Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya Pengusaha banyak Pak Abu Bakar as-Siddiq pengusaha Ufman bin Affan pengusaha Abdul Rahman bin Awuf pengusaha Ada Tamim Ad-Dari Orang pertama yang bikin tokoh depan masjid Nabi Anda tahu kenapa motivasi beliau bikin tokoh depan masjid Nabi? Supaya beliau bisa menunaikan sholat tepat pada waktunya Makanya beliau mencari tempat kerja yang dekat dengan masjid Itu bisa kita ambil mana? Bukan supaya banyak jamaah berlaku dagangan Anda Bukan Wah itu bukan itu Silahkan cek Jangan-jangan yang Anda jualan gamis Jualan macam-macam di masjid Supaya laku Bukan Dulu orang itu mendekatkan tempat kerja ke masjid Supaya dia lebih dekat dengan Allah Allah permudah hidupnya Makanya sekarang banyak tokoh dekat Madinah Bahkan dekat Masjid Al-Haram Supaya saat sholat mereka sholat dulu Mereka kunci Mereka mendekat Jadi ikhtiar ada Tawakkal ada Hidup tanam